Intro Dalam rangka memberingati Hari Bersih-Bersih Sedunia atau World Clean Up Day 2018, masyarakat bersama para relawan dan komunitas termasuk SARMTA mengikuti kegiatan bersih-bersih sampah di Sungai Samin, Kecamatan Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah. Aksi bersih-bersih sungai berlangsung pada Sabtu pagi sebagai wujud kepedulian akan kelestarian lingkungan. Berbekal karung dan berbagai peralatan kebersihan, ribuan relawan yang terdiri dari pelajar, anggota SAR maupun masyarakat umum, membersihkan sampah yang ada di sepanjang Sungai Samin, Kecamatan Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan membersihkan sungai ini merupakan peringatan Hari Bersih-Bersih Sedunia atau sering disebut dengan World Clean Up Day 2018. Kegiatan berlangsung pada Sabtu pagi. Diikuti 200 ribuan peserta yang tersebar di wilayah Jawa Tengah terdiri dari berbagai komunitas, relawan, serta masyarakat umum. Tidak ingin ketinggalan SAR MTA pun turut andil dalam kegiatan ini sebagai wujud kepedulian akan kelestarian lingkungan. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Karanganyar, Dr. Andes Haji Juliat Mono MM, yang juga turut berbaur dengan para relawan. Bupati menyampaikan apresiasinya atas kegiatan World Clean Up Day ini. Kita jadikan sungai-sungai kita bersih. Sampah harus ditempatkan di tempat yang memang harus disediakan, jangan sampai terganggu karena sampah. Kita bereskan mulai sekarang, kita akan terus-menerus secara kontinu nanti kita jaga lingkungan kita supaya indah, bersih ya. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar merangkap sebagai Ketua Panitia Dr. Andes Titi Sri Jarwoto menyampaikan, masyarakat Karanganyar begitu antusias dalam kegiatan ini. Yang berharap kegiatan memungut sampah ini dapat menjadi budaya bagi masyarakat Karanganyar. Masyarakat Karanganyar itu kalau dipicu hal-hal yang positif salah satunya hari ini, itu luar biasa. Semua lapisan masyarakat di dalam perjalanan kita menuju ke lokasi ini, semuanya pegang sapu, pegang sabit untuk membersihkan lingkungan masing-masing. Saya kira ini akan menjadi budaya masyarakat Karanganyar. Kontributor Karanganyar Jawa Tengah, Kuri Iswanto melaporkan.